Asal-mu'asal ayam ini dari mana, Bang? Allah mu'ala bisa berpandang itu di mana, Bang? Punya bintang-bintang, awan, duri, ayam merawang. Ayam merawang. Kemudian kita beli lagi yang jantannya, ayam bangkok. Ayam bangkok jantannya. Kita gabung lah, kita gabung. Silang. Silang, hingga hasil renar itu lebih cepat berkembang. Bang terlalu gunung baru, tetapi sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Ini suhaya menjanjikan ya? Per minggu paling dapat akan sesuai. Per minggu 100 ya? Ini penatasan? Ini penatasan kita. Tepat bisa lihat. Penatasan kita. Sekian. Oh, ini. Halo, sobat dan para cedua atau kolok. hari ini saya ada di warung sebelah ck 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 itu sebenarnya namanya saya akan kita sebelum nge-vlog ke satu tempat yang asyik peternakan ayam sana ada ayam sebat ayam kita makan sebelah dulu ya oke kita sudah sampai di baper apa itu bang baper ayam baper ayam bangka peranakan atau bangka super lah sekarang ya kita ketemu sama yang punya nih Bang Zul Zulkarnain ini yang punya bang sehat banget kita nak tengok ayam bang boleh 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 kita berada di kandang ayam nah tapi kita khusus ayam baper ya ayam baper jelas namanya baper tapi jangan kameramen yang baper ya tapi kameramen dari tadi baper kesal nggak masalah bawa perasaan nggak jangan bawa ayam kapan kita punya kayak gini sih suh oh atas sabtu dalam minggu lah bang kalau kita punya makan makan dikandangkan mas itu asal-asal ayam ini dari mana bang awang-awang awang-awang punya bibit minta-minta beri ada bulu ayam merawang ayam merawang nah kemudian kita beli lagi yang jantannya ayam bangkok ayam bangkok jantannya nah kita gabung lah kita gabung silang silang sehingga hasil lantar itu lebih cepat berkembang oh disini tuh pak ekor banget ayam bapernya ini ayam bapernya mungkin sekarang ini kurang lebih yang kulibar kayak gini tuh barangnya kurang lebih si kota satu sektor yang lain tuh pasti anak-anak nah kita nanti ngeliat bibitnya termasuk disini juga penetasan ya penetasan oke kirimannya penetasan sendiri lah oh jadi ayam baper ini sudah dijual juga ya dijual keluar kota udah berapa itu? udah pernah belum dikuali kota? kalau keluar kota belum belum masih dilakukan mal peninat nih? alhamdulillah alhamdulillah setiap hari tuh mas ada bang yang beli gitu? kalau setiap hari untuk saat sekarang anak masih kalah kecil belum tapi dalam mingguan tuh pasti ada yang beli ya? kalau anak kan yang nafasnya nih ada yang minta tapi kira-kira kita kan masih mau ngomong perbanyak nih ah iya jadi anak kan ini eksperimen ini ingin membuktikan ini membuktikan selain perpian anak-anak ini kan masih tingkatkan jadi kita bagi juga sih enggak-enggak semuanya tapi abang yakin ini nilai ekonominya tinggi ya? alhamdulillah nah jadi buat para anak-anak muda belajar ke bang Zul mengenai ayam baper bangka super nah beliau juga ada penetasan telur, pembibitan dan ini dagingnya saya belum ngerasa sih katanya daging ayam baper ya bodoh ini daging ayam baper tuh enak saya kemarin udah dikasih 2 ekor ayam sama 2 ekor bebek dan nanti kita makan bersama bang untuk kita membuktikan enak apa enggaknya ayam daging ayam baper kita ngeliat anaknya bang ini umur berapa bang? ini kurang lebih 3 minggu sama 2 minggu kita jambung karena masih baru ada juga masih kurang kita jambung ada yang 2 minggu dan 3 minggu ada 2 minggu 3 minggu kalau yang itu agak besar itu kurang lebih 1 bulan yang siap makan siap dinikmati 2 bulan 2 bulan kalau makanan yang bagus itu bisa mencapai 1 kilo 2 yang sekalaginya di 1 kilo 2 om sampai di 1 kilo 4 om ini kan dibangka banyak juga pesernakan-pesernakan dari ayam, bebek, ayam pedaging, ayam ketelur bebek pedaging, bebek ketelur nah pertanyaan saya abang punya kandang di sini juga ada bebek tapi kita ini khusus ayam ayam baper menurut abang usaha-usaha peternakan kayak gini nilai ekonominya di tengah masyarakat kita bagus gak? di tengah pandemi kayak gini pokoknya itu kan bergantung dari pemasaran kalau dari pemasaran cuma kalau dari sisi ekonomi itu bergantung ke pemasaran yang membuat abang yang membuat abang yakin dengan senso apa abang? salah satu motivasi yang tinggi kayak Yastien gitu yakin artinya kita temukan bisa menikmati hasil artinya kan ini dengan cara kita tertentu seperti ini dari pada maaf-maaf ya kita mau kerja sama orang karena kita pernah kerja selama 7 tahun saya coba gini artinya kalau gak ngatil mungkin untuk saya memang baru baru kendalanya ada gak? kendala tergantung kitanya luar biasa itu sebetulnya kalau namanya kendala tergantung dari manusianya gampang gak kena penyakit alhamdulillah dari pertama kita coba alhamdulillah jangan oh alhamdulillah jadi alhamdulillah jangan ayam ini pernah sakit ternyata kuat ya kuat bang kayak alhamdulillah kuat jadi cepat makan jadi gini buat kawan-kawan yang pengen punya usaha belajar ke bang Jun ayam bapak ini perspeknya bagus cara ngerawatnya lebih gampang ya lebih gampang mungkin kita gak pakai susun jandang atas kalau udah kita buktikan dengan cara ini makannya bisa jagung jagung pelet atau pur pelet pur kita kasih amur-amurnya gini padahal ini masih kecil kan iya tapi lincah bentar untuk nangkepnya susah kecil juga susah nih iya 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 itu lincahannya yang kita cari karena kalau lincah otomatis pasti jamin lebih besar saya pengen misalnya saya punya lahan saya punya kandang saya ingin ternak lah dari mulai 50 ekor misalnya nanti bisa disini ya bisa 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 ya semuanya pembibitan bisa saya aja bisa masa kalian gak bisa harus bibit ayam jangan bibit cinta terus gitu ya kanan hidup ayam jangan hidup cinta bayang jangan baca hidup ayam apa apa hidup apa melihara ayam oh melihara ayam ngidup ngidup itu Tuhan aman manusia paca duluk nabisa jadi jangan hidup ayam tapi melihara ayam hidup ayam hidup ayam hidup ayam hidup ayam salam nabisa tetapi terima kasih Ini satu minggu ya, jadi kalau yang kayak gini belum bisa dilepas. Sebetulnya kalau ayam beper, karena kita baru memulai ini, kandangnya masih terbatas. Karena menurut di lahan area mana, kalau memang punya, sebetulnya bisa. Ini berapa ekor? Banyak bener. Berapa ekor? Tidak usah juga. Ini cinta, ya? Nah, bang, target abang ingin mengembangkan ini lebih banyak. Dan menjadi pusat ayam bepernya di Bangka Blitung ada di Kampung Dul. Jalan ke arah Bukit Pinter. Wisata Bukit Pinter. Nah, itu ada tulisan jual ayam. Nah, inilah lo kapinya selong. Nah, bang, ini nanti dilepas umur berapa? Ini lepas maksudnya, dilepas ke bawah atau lebih? Ke bawah, ke bawah. Lepas ke bawah. Betulnya kalau lepas ke bawah ini mulai dari umur 2 minggu seperti ini, udah bisa? Sudah bisa, ya? Sudah bisa. Kalau kita bikin dandang seperti ini, dandang umur 2 bulan itu jamin lebih cepat pertumbuhan. Oh, gitu. Nah, tapi harus tetap kenal kita apa-apa hari ini. Jadi kalau kini jual anak per ekor berapa? Kalau jual anak? Anak yang kita kasih setelah minggu berapa? Anak yang umur 1 minggu lah. Umur 1 minggu biasa sekarang hanya kita lepas Rp 12.000. Rp 12.000. Yang 2 minggu? Oh, banget, guys. 2 minggu. 2 minggu itu ya kita tambah Rp 3.000 lah. Rp 5.000. Nah, kalau yang sudah besar kayak kita beri makan pertama tadi yang udah jadi per kilo, udah? Itu per kilo. Per kilo, nih? Per kilo tergantung pasaran. Kalau sekarang orang ambil Rp 50.000. Rp 50.000? Rp 50.000, Rp 50.000. Ayam berapa kilo? Berapa ikornya? Itu untuk ukuran harga per kilo itu tergantung. Kalau ayam muda, yang belum kawin, masih tinggis-mangis? Ya, ya. Masih harga misalkan ukuran 1 kilo 4 ton, 1 kilo setengah, itu masih Rp 50.000 atau Rp 55.000. Atau untuk ukuran garam, tapi itu tergantung pengaparan juga. Tergantung harga pasar juga. Iya, iya. Tapi kita yakin ini peminatnya di Bangka Blitung, pasti banyak. Karena ini belum banyak ayam seperti ini. Dan saya sama Asih nanti mau nyoba daging ayamnya. Daging ayamnya, anakannya gurih kok, bener nggak ya? Telurnya ada nggak ini? Telurnya ada. Ada ya? Gimana nih? Ada di dalam. Coba bisa, Cang lihat telur? Bisa. Oke. Bang, tergolong baru, tetapi sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Ini sehaya menjanjikan ya. Nah, per minggu paling dapat ada-ada itu sekitar 1. Oh, per minggu 100 ya? Nah, sangat banyak. Ini penatasan? Ini penatasan kita. Coba bisa lihat. Penatasan kita. Oke. Oh, ini. Ini. Itu telur bebek kok. Telur bebek, telur rayam, tidak jadi digabung. Karena kita nak coba, kata orang mesin tetes nih, telur bebek, telur rayam, tidak jadi digabung. Tapi kenyataan dan bukti, aku coba. Telur bebek, tetes. Alhamdulillah. Bisa mencapai hasil tetesnya 80%? Hasil tetes 80% karena di sini bukan cuma ayam tapi bebek. Tapi bebek. Jadi mesin tetesnya pun bisa dicampur? Campur. Ini membuktikan, kata orang, bebek sama ayam tidak bisa digabung. Tapi nyatanya bisa digabung. Ini dihasinkan nggak telurnya? Kalau telur bebek ini, adik, kita hasilin, adik. Artinya nih, kalau yang... Tapi tetap kita memenuhi mesin tetes dulu. Mesin tetes penuh, tergantung pemasanan. Kalau pemasanan anak bebek ini terlalu banyak, terhasil, terpaksa nggak usah. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita cari di mana yang lebih cepat menghasilkan duit. Betul. Saya setuju itu. Karena bisnis itu targetnya adalah duit. Itu target utama. Kita nggak usah sok-sokan lah. Mana yang cepat menghasilkan duit? Itu yang kita jatuhkan. Itu prinsip, Bang, ya? Itu prinsip. Nah, setuju utas kita. Oke, kita mau nyoba ini, Bang. Daging ayamnya, ya? Oke. Oke. Seperti yang saya omongkan tadi, dan memang menjadi kebiasaan atau kolop sekaput ancup. Alias bakar. Selalu makan gratis. Dan kita disiapin daging ayam baper. Nah, daging ayam baper ini diungkep. Diungkep. Diungkep itu apa bahasa-bahasa ini? Diungkep. Diungkep lah ya? Bahasa semuanya. Diungkep. Diungkep oleh Bu Sri. Bu Sri juga punya usaha ayam dan bebek. Itu diungkep. Nah, dijual. Nah, kemarin kita dikasih dua ekor ayam baper oleh Bang Zul. Lalu kita titip sama Bu Sri. Bu Sri yang masak. Yang masak. Ungkep-ungkep. Ungkep kayak gini. Dan saya mau nyoba. Ayo. Yuk, kita coba. Apakah emang gurih? Daging ayamnya. Apa, kelapar, Bang? Enggak. Enggak enak kalau dikit. Enggak enak kanan. Jadi, dagingnya benar-benar enak. Saya makan kulitnya. Luar biasa sekali. Buat kamu-kamu yang pengen-enggak usaha yang punca warung, coba sekali-kali di warung kamu itu. Sediain ayam baper ini. Kita bisa datang. Apalagi gratis. Guys, jangan lupa ikuti terus perjalanan atau kolok sekapot anjok. Kita akan datang ke orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang memotivasi seperti Bang Zul Karnain. Tanpa Karim. Kalau Zul Karnain ada makan wari kota. Tidak ada, Pak Karim. Nah, Bang Zul ini yang mau komunikasi, belajar atau membeli ayam, bahkan juga bebek. Datang saja ke Bang Zul. Bang Zul, dan ada nomornya nih. Ada nomor HP Bang Zul dengan adiknya, Elin. Jangan lupa ikuti terus channel atau kolok sekapot anjok. Atau kolok Bangka Belitung. Like and subscribe. Bye.